Selamat berjumpa lagi kawan-kawan Para pemburu kisah Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri Oke, nantikan cerita kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat pemburu kisah Kita berjumpa lagi di Mystery Zone Seperti biasa, malam hari ini Kami akan menyajikan satu buah kisah horor Dan misteri untuk sobat pemburu kisah Malam hari ini saya ditemani oleh Mas Zaki Bagaimana kabarnya Mas Zaki? Baik Pak Zaki Dan Mas Zaki ini kebetulan beberapa waktu yang lalu Sempat, ya sempat Menemui kejadian yang di luar nalar Ya kejadian ini secara gak sengaja Ketika Mas Zaki ke rumah temannya ya Mas Zaki Ini menemui hal yang di luar nalar Bagaimana sih kisah yang sebenarnya Dari kejadian yang di luar nalar tersebut Moga Mas Zaki dikisahkan untuk sobat pemburu kisah Oke terima kasih Pak Zaki Jadi ini belum lama sebenarnya Pak Zaki ya Sekitar 2 minggu yang lalu Barusan sekali kejadian ini Ketika saya berkunjung ke rumah teman Jadi ini adalah teman lama saya Sudah lama sekali Saya gak ketemu Jadi mumpung ada kesempatan Saya mampir ke tempatnya dia Nah Pas Saya lagi disana Ya seperti biasa Kalau kita ketemu teman lama Bagaimana ya kita ngobrol Ngobrol Nah pas di tengah-tengah ngobrol itu Ternyata ada sesuatu yang Di luar kendali Nah tiba-tiba istrinya ini Seperti kehilangan kesadaran Kehilangan kesadaran Seperti orang yang Apa ya Bahasanya kesurupan Atau bagaimana itu ya Dia ngomel Dan tiba-tiba diam Diam dan Matanya pandangannya kosong Jadi Waktu itu Saya juga kaget Suaminya teman saya ini juga Juga kaget melihat Istrinya tiba-tiba seperti itu Nah Ya otomatis Kebetulan Suaminya ini Yang teman saya tadi itu Dia lagi Kebetulan cuma berdua Anak-anaknya lagi dititipkan di rumah Neneknya Di rumah kakeknya ya Jadi pas kebetulan mereka Cuma berdua Jadi gak ada orang lain Selain Mereka berdua Dan kebetulan Pas saya berkunjung Saya sendirian Waktu itu Jadi Terjadi yang seperti itu Sebenarnya dia mau minta tolong Ini Gimana ini Enaknya Nah saya bilang kok Pandangannya kosong Tapi dia Masih Duduk sebenarnya Dia duduk Bersilah Nah Kalau orang Kehilangan kesadaran Biasanya kan Pingsan Tapi dia duduk Berarti kesurupan Nah semacam seperti itu Jadi Sempat saya nanya Ini siapa sih Dia tidak menjawab Dia tidak menjawab awalnya Terus Nah waktu itu Saya sedikit Nanya Informasi Cari tahu informasi Ke suaminya ini Kok awalnya seperti ini Bagaimana Jadi sebenarnya Dulu sering seperti itu Sebenarnya dulunya Tapi Ini sudah lama Tidak ada Kejadian yang seperti ini Nah Tiba-tiba Ini terjadi lagi Nah Ya Sebenarnya Tidak terlalu panik ya Suaminya Tidak terlalu panik Karena Dulu juga pernah Mengalami yang yang sama Jadi Waktu itu Dia berusaha Sebisanya Menyadarkan Istrinya ini Gimana caranya Supaya dia Bisa sadar kembali Senormal kembali Gitu kan Cuman Yang jadi pertanyaan Ini kan sudah lama sekali Tidak terjadi Tapi kok Tiba-tiba ada Kejadian yang Seperti ini lagi Nah Waktu saya Ngomong-ngobrol Sama suaminya Itu tiba-tiba Istrinya ini Jawab Hati-hati Tidak ada jawabannya Seperti itu Kita langsung Spontan Kita berdua Nengok sama Sama Istrinya itu Istrinya teman saya Itu Kok ada yang Seperti ini Akhirnya Ya Mau gak mau Saya berusaha Untuk berkomunikasi Saya sama teman saya Berusaha untuk Berkomunikasi Sama Apa yang ada Di dalamnya Istrinya itu Kita nanya Ini siapa sih Sebenarnya Nah Dia gak nyebutkan nama Cuman Saya penguasa Bilangnya gitu Saya penguasa Kalian Sudah terlalu Merusak Lingkungan Yang ada Hati-hati Karena Bumi akan dibalik Bahasanya dia Seperti itu Tapi dalam bahasa Jawa Bahasa Jawa Nah Kita juga Kaget Kita juga Setengah bingung Yang dimaksud ini Apa Saya juga Gak paham ya Terus ya sudah Kita kembali berkomunikasi Apa sih yang Sudah kita lakukan Pokoknya Hati-hati Ya sudah Kalau memang kita harus Hati-hati Kalau kita memang Nyalai Ya sudah lah Saya minta maaf Kalau memang Bukan cuman kamu Tapi sudah banyak orang Yang Melakukan itu Dalam bahasa Jawa Dia ngomongnya Nah Ya sudah Terus kira-kira Apa yang harus kami lakukan Kalau gitu Tebusan Bahasa Jawa Kamu apa Bahasa Inggris Minta tebusan Minta tebusan Kamu harus menebus Kesalahan kamu Dengan cara yang bagaimana Dia tidak jawab Dia tidak menjawab Tiba-tiba istrinya langsung Jatuh Apa Pengisan Ya langsung pengisan Dan gak sadar langsung Nah begitu Dia gak sadar Kita berusaha Nolongin Nolongin istrinya itu Kemudian Ya kita Berusaha membangunkan Kita kasih minyak Apa Minyak kayu putih Sampai akhirnya Istrinya ini Sadar Sadar lagi Nah Sampai saat itu Terus kemudian Kita Ncoba Nanya sama istrinya Apa sih yang terjadi tadi Terus Gak tahu Aku kan Tiba-tiba Tadi saya ngerasakan Ada yang Masuk ke dalam tubuh saya Dan saya gak tahu itu apa Nah Tapi Dulu pernah Saya mengalami kejadian Nah itu baru Disitu Istrinya itu cerita Kejadian yang bagaimana Mbak Saya nanya Nah kalau kita Melihat Lingkungan rumahnya ini Yang memang Rumahnya ini Di tepi rawa Pak Jatuh Di tepi rawa Kemudian rumahnya Punya Pekarangan yang cukup luas Sebenarnya cukup Kalau Diisi 45 rumah Masih cukup 45 rumah Ukuran 46 masih cukup Luas sekali kok Pekarangannya Jadi Di belakang rumahnya Itu ada rawa-rawa yang Sangat luas Di sana tempat Menampungan air Hujan Kalau gak salah itu Kalau di kampungnya itu Cuman Rumahnya saling berhadapan Di belakangnya rawa Di belakangnya rumah Yang hadapan Berasal berhadapan Dengan rumahnya Dia itu juga rawa Jadi Kampungnya cuman segaris Itu aja Gak ada rumah yang lain Di belakangnya Jadi kampung itu Jalannya cuma satu Hanya rumah yang berhadapan Kemudian Di belakangnya sana Di sisi utaranya Rawa Di sisi selatanya Juga rawa Jadi Kampungnya ini Tengah-tengah rawa Bahasanya seperti itu Nah Kebetulan Di sekitar rawa itu Masih ada banyak Apa namanya Tanaman-tanaman Pisang Bambu Dan Masih rimbun lah Bahasa Jawanya itu rungsap Nah Kemudian Mbak Mbak Aida Ini cerita Saya dulu pernah mengalami Kejadian Waktu Anaknya masih Masih satu Waktu itu Anaknya sekarang tiga Sekarang Kebetulan waktu itu Anaknya masih satu Dan masih kecil Masih baru Jalan Jalan Sekitar usia Satu tahun Nah Kejadiannya Pas Kebetulan Suaminya Yang teman saya Ini tadi Ini pas Lagi Kerja Kerjanya kan Dia ikut kontraktor Jadi dia Di mana Di luar Kota Kebetulan Dia pula Nyantai itu Dua minggu sekali Atau Satu minggu sekali Nah Kebetulan waktu itu Suaminya pas lagi Kerja di Luar kota Nah Pas Setelah Maghrib Pas setelah Maghrib ini Ada Satu kejadian Pas Anaknya Yang Masih kecil Tadi itu Itu Nggak mau Dimasuk Nggak mau Diajak Masuk Ke rumah Dia maunya Main Main di Bekarangan Dia lari Kesana Kemari Nah Disitu Ada Kandang Ayam Kemudian Apal Bahasanya Doprok Apal Bahasa Congkok 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 Didekat Kandang Ayam Sambil Main Am Tanah Dipanggil Sama Ibunya Tadi Istrinya Temen Saya Tadi Masuk Ya Namanya Anak Kecil Kan Kalau Lagi Mainan Lagi Asik Ini Nggak 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 Menghiraukan Akhirnya Disamperin Ayo Sudah Maghrib Kita Masuk Anaknya Nggak Mau Anaknya Ini Bilang Kalau Ini Aku Masih Main Sama Temen Saya Padahal Dia Itu Sendirian Pas Ngomong Seperti Itu Lu Mana Temen Ini Sedikit Kaget Kan Mbak Aidas Ini Kemudian Bis Digendong Sudah Masuk Dulu Nanti Main Sama Temen Lagi Kita Mama Mau Salat Dulu Masuk Ke Rumah Ditutuplah Pintunya Karena Masuk Pintunya Yang Menghadap Pintu Samping Yang Menghadap Ke Bakaran Ditutup Akhirnya Dia Telepon Suaminya Kalau Ada Kejadian Yang Seperti Itu Nggak Lama Kemudian Diga Hari Kemudian Suaminya Datang Nah Kalau Gitu Setelah Ngobrol Ngobrol Suaminya Menyarankan Coba Sih Cari Tahu Sama Orang Yang Paham Dengan Kondisi Nah Kebetulan Ada Salah Satu Kenalannya Kenalannya Itu Yang Paham Dengan Seperti Dia Jadi Bisa Dibilang Orang Pintar Yang Ngerti Ngerti Tentang Dunia Ini Akhirnya Dia Dimintain Tolong Ke Rumahnya Ini Tadi Dimintain Tolong Melihat Kejadian Ini kok Sampai Seperti Ini Oh Ternyata Dilihat Kebetulan Datanya Juga Pas Malam Sebelum Maghrib Jadi Maghribnya Itu Orangnya Ini Di Di Rumahnya Mbak Anaknya Tidak Mau Diajak Masuk Itu Hampir Setiap Hari Tidak Mau Diajak Masuk Pas Anaknya Tidak Mau Diajak Masuk Itu Ternyata Memang Ada Anak 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 Yang Ya Namanya Anak Anak Apa Ya Masih Kecil Kecil Dia Tidak Pake Baju Jadi Telanjang Dada Hanya Pake Cawot Katanya Seperti Itu Ini Ngajak Mainan Anak Anak Ini Terasa Punya Teman Banyak Jadi Mereka Kelihatan Akram Banget Oh Ternyata Ini Adalah Sosok Bilangnya Orang Itu Adalah Ini Adalah Bayi Bajak Jadi Memang Ada Di Sana Di Sekitar Rumah Itu Kebetulan Tempat Main Memang Di Maghrib Itu Pas Menjelang Senjaya Mau Maghrib Mainnya Kesana Nah Kebetulan Anaknya Ini Pas Tidak Mau Masuk Itu Bermain Sama Bayi Bajak Terus Ngatasinya Gimana Ya Sebelum Maghrib Kamu Masukkan Aja Nah Kejadian Itu Kemudian Dilaksanakan Kan Nah Sejak Itu Sebelum Maghrib Anaknya Sudah Diajak Masuk Enggak Lagi Di Perbolehkan Main Di Bekarangan Sebelum Maghrib Langsung Ditutup Pintunya Kondisi Itu Mungkin Aman Setelah Aman Kemudian Beberapa Waktu Sudah Berlalu Ada Kejadian Lagi Yang Menurutnya Dia Ya Juga Sedikit Menakutkan Ya Juga Misteri Juga Apa Ya Menjadi Tanya Tanda Tanya Besar Waktu Itu Gini Biasanya Kan Suaminya Pulang Ya Dua Minggu Atau Paling Cepet Satu Minggu Sekali Paling Cepet Nah Waktu Itu Tiba Tiba Ada Satu Kejadian Pas Suaminya Baru Berangkat Besoknya Dia pulang Lagi Pulang Lagi Nah Kok Kebetulan Mbak Idanya Ini Diminta Hari Itu Diminta Datang Ke Tempat Orang Tuanya Jadi Tidak Bisa Menemani Suaminya Tapi Tahu Kalau Suaminya Datang Kok Cepet Teman Kok Wismole Biasanya Satu Minggu Sekali Dan Suaminya Datang Langsung Tidur Langsung Tidur Kemudian Datang Itu Selepas Maghrib Selepas Maghrib Jadi Belum Belum Sampai Isha Selepas Maghrib Itu Suaminya Datang Kemudian Dia Langsung Tidur Nah Karena Mbak Aida Sini Diminta Tolong Datang Ke Orang Tuanya Dia Berpamitan Mau Ke Orang Tuanya Ditinggal Sama Mbak Aida Nah Pas Balik Ternyata Temen Saya Tadi Yang Suaminya Mbak Aida Tadi Kok Tidak Ada Tidak Ada Akhirnya Ditelepon Sama Mbak Aida Mas Sama Di Mas Sama Di Mana Loh Dikerja Saya Dikerja Loh Tadi Pulang Ngapain Betapa Kagetnya Mbak Aida Ketika Dapat Jawaban Yang Seperti Itu Berarti Yang pulang Tadi Bukan Suaminya Yang pulang Bukan Suaminya Tapi Tidak Tahu Ada Siapa Tadi Yang pulang Tapi Yang jelas Dia melihat Dengan jelas Kalau itu Adalah Sosok Suaminya Tapi Memang Gak Ngomong Gak Ngomong Memang Nah Dari Dua Kejadian Itu Kemudian Sempet Manggil Orang Yang Pinter Tadi Manggil Temenya Tadi Setelah Setelah Temen saya pulang Setelah pulang Dia dipanggil Ketemu Waktu itu Kebetulan Datangnya Sedikit Lebih Malam Sekitar Jam Setengah Sembilan Malam Baru Baru Bisa Ketempat Temen Saya Tadi Nah Kejadian Yang Ini Mungkin Sedikit Kalau Dibilang Mengerikan Ya Atau Ya Misteri Misteri Banget Jadi Waktu itu Mbak Itu Memang Merasakan Seperti Ada Yang Manggil Ada Yang Manggil Dari Belakang Rumahnya Lebih Tepatnya Diseberang Dari Rawah Yang Ada Di Belakang Rumahnya Nah Kebetulan Tempat Itu Adalah Apa Namanya Rimbunan Dari Pohon Bambu Kalau Semak Barongan Kalau Bahasanya Disini Barongan Nah Kalau Barongan Ini Sopo Nah Kebetulan Si Temannya Teman Saya Tadi Tahu Juga Ya Tidak Ayo Kita Samperin Kesana Dia Antarlah Siapa Istrinya Teman Saya Tadi Kesana Dia Berjalan Mengitari Jadi Lewat Sampingnya Rawah Ini Semak Semak Jadi Sampai Ke Seberannya Yaitu Gerumpun Rumpun Baru Tersebut Ya Pas Sebelum Sampai Di Semak Semak Itu Ada Pohon Yang Cuk Tinggi Memang Tidak Terlalu Besar Tapi Tinggi Tinggi Pohon Tinggi Tidak Tahu Pohon Apa Itu Semacam Randu Atau Apa Nah Mbak Hida Ini Sangat Kaget Ketika Disitu Dia Melihat Kok Rame Sekali Kok Rame Sekali Ada Banyak Sosok Sosok Yang Tampak Disana Ya Otomatis Mbak Aida Ini Sedikit Ketakutan Sedikit Ketakutan Kemudian Dia Megangi Si Siapa Namanya Orang Yang Pintar Yang Ini Tadi Orang Ini Tadi Bilang Tidak 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 Antarkan Mereka Tidak 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 Mbak Aida Itu Melihat Kalau Di Antara Pohon Pohon Itu Ada Yang Berkelantungan Ada Yang Duduk Ada Yang Berdiri Di Samping Pohon Itu Banyak Sekali Sosok Sosok Semacam Wanita Wanita Yang Berbaju Putih Kemudian Berlambut Panjang Dan Wajahnya Ini Rusak Itu Tidak Satu Tapi Banyak Sekali Bahkan Ada Yang Di Atas Pohon Juga Bahkan Ada Yang Terbalik Juga Nah Mbak Ida Sangat Takut Terus Tapi Yang Panggil Saya Di 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 Pohon Bambu Yang Begitu Ya Sudah Sama Temannya Tadi Dia Saya Hantar Ke sana Tidak 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 Pohon Bambu Itu Nah Disitu Muncullah Ada Satu Sosok Mbak Cek Sosok Itu Kemudian Dia Turun Dari Pohon Bambu Muncul Satu Sosok Yang Sangat Mengerikan Saya Bilang Mbak Cek Menurut Ceritanya Mbak Ida Ini Dia Seorang Wanita Sangat Cantik Sangat Cantik Dia Berbagian Selayaknya Putri Keraton Dia Pake Mahalote Juga Tapi Yang Sangat Mengerikannya Adalah Badannya Yang Bagian Bawah Ini Bukan Badan Manusia Bagi Badan Ular Dari Situ Mbak Ida Sangat Ketakutan Ketakutan Dan Hampir Menjerit Terus Diredam Sama Temannya Teman saya Tadi Yang orang Pinter Itu Tadi Akhirnya Apa sih Maunya Ternyata Tidak Si Sosok Tadi Itu Bilang Saya Hanya Menyapa Saya Mau Ikut Kamu Saya Mau Ikut Kamu Tolong Saya Diizinkan Ikut Kamu Dalam Bahasa Jawa Seperti Mbak Ida Ini Kan Takut Terus Apa Gunanya Kalau Kamu Ikut Saya Akan Jaga Kamu Karena Cuma Kamu Yang Bisa Bawa Saya Karena Cuma Kamu Saja Yang Kuat Bawa Saya Keluarga Kamu Tidak Ada yang Mampu Jadi Mungkin Ini Juga Dari Keluarganya Atau Bagaimana Yang Jelas Sosok Itu Tadi Sebenarnya Mau Ikut Sama Mbak Aida Ini Nah Mbak Aida Tidak Menjawab Dia Langsung Sudah Ayo Balik Aja Balik Aja Minta Balik Balik Ke Rumahnya Dan Dia Menceritakan Itu Sama Suaminya Sama Suaminya Akhirnya Suaminya Juga Sudah Tidak Usah Tidak Usah Ikut Tapi Si Sosok Tadi Seringkali Mendatangi Sejak Saat Itu Seringkali Mendatangi Seringkali Mendatangi Bahkan Ketika Ditinggal Seringkali Mendatangi Mbak Aida Sampai Tidak Tau Sampai Berapa Sering Nah Kejadian Itu Kemudian Entah Ada Ijab Kabul Yang Bagaimana Ternyata Si Sosok Sosok Tadi Akhirnya Sampai Saat Ini Ngikut Mbak Aida Sampai Ya Kejadian Yang Tadi Ternyata Yang Masuk Kedalam Tubuhnya Mbak Aida Itu Dia Menjelaskan Kalau Sebenarnya Yang Masuk Tadi Adalah Sosok Wanita Yang Ber Badan Ular Nah Itu Kejadiannya Seperti itu Jadi Apa Namanya Mbak Aida Ini Yang Ketika Mas Zaki Temui Ketika Berkunjung Ketempat Temannya Itu Waktu Kesurupan Itu Berarti Sosok Itu Masuk Ya Berarti Itu Kejadian Sudah Lama Banget Dan Sudah Sering Terjadi Seperti Itu Sudah Lama Tidak Terjadi Cuman Kebetulan Waktu Itu Pas Saya Datang Terulang Lagi Begitu Ceritanya Ya Memang Kadang Ada Banyak Hal Yang Di Luar Nalar Kita Ada Banyak Kejadian Yang Mungkin Dialami Oleh Beberapa Orang Yang Kita Sendiri Tidak Mengerti Bagaimana Itu Bisa Terjadi Dan Mungkin Ada Alasan Dari Semua Kejadian Itu Ya Mudah Mudah Seperti Kita Tetap Diberikan Keselamatan Bisa Jadi Ada Petunjuk Atau Apa Kita Tidak Tahu Tapi Kalau Melihat Pesen Yang Dia Sampaikan Tadi Bum Ini Arab Diwalik Berarti Kan Ada Sesuatu Yang Akan Terjadi Setelah Seperti Itu Dia Mengetahui Lebih Awal Atau Bagaimana Saya Juga Gak Itu Sebuah Peringatan Yang Mungkin Bisa Menjadi Warning Buat Kita Kita Sudah Melakukan Kesalahan Yang Seperti Apa Karena Lingkungan Sudah Rusak Bagaimana Itu Kan Jadi Ini Bisa Jadi Rambu Rambu Buat Kita Untuk Mengevaluasi Kalau Apa Yang Sudah Kita Kita Rusak Ini Kita Evaluasi Terima Kasih Mas Zaki Atas Berbagi Kisah Dan Untuk Sobat Pemburu Kisah Terima Kasih Sudah Menyimak Kisah Hari Ini Yang Sudah Dibawakan Oleh Mas Zaki Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Comment Share Serta Ikuti Terus Kisah Kisah Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sunting Sunting Sunt Sunting 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 S Bill S timber